Jangan lupa subscribe channel youtube TV Ribung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kembali lagi dalam acara Ayo Mengaji Generasi Cedas, Generasi Qur'ani. Nah, misalnya di rumah, sekarang kita akan mengkaji makna yang terkandung dari yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Jadi, tadi kita sudah membaca secara mujawad, ya, bil mujawad pada ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-10 dari Quran Surah Al-Jinn, nomor surah ke-72. Nah, jadi di Surah Al-Jinn ini, kalau kita lihat munasabat ayat, ayat-ayat sebelumnya yang kita bahas pada minggu lalu, ini berbicara tentang jin. Di mana jin berkongsi dengan manusia, di sini Allah jelaskan, ya, dilihat pada ayat ke-6, kata Allah, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُمْ مِنَ الْإِنْسِي يَعُوذُ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِ Dan, kata Allah, sesungguhnya ada beberapa orang, laki-laki, ya, dari kalangan manusia yang minta pelindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin. Nah, jadi ada beberapa laki-laki, ya, dari kalangan manusia, di mana mereka meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin. Dan sesungguhnya jin itu ya sama seperti manusia, dia laki-laki, juga perempuan, peranak pinak, ya. Nah, hanya saja mereka adalah makhluk yang tidak kasat mata. Nah, jadi ada memang sebagian, dan di sini Allah sebutkan, ada beberapa laki-laki yang meminta pelindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin. Mari kita lanjutkan. Lalu Allah lanjutkan, Tetapi, mereka yang dari kalangan jin ini, ya, tentu menjadikan manusia yang meminta perlindungan kepada itu bertambah sesat. Nah, karena mereka bersekutu dengan jin. Dan ini sudah masuk dalam pembahasan syirik yang meminta perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh seharusnya, kita meminta dan kita menyempa, memohon perlindungan yang hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang sering kita baca, Wahai Allah, hanya kepada-mulah kami minta dan hanya kepada-mulah kami mohon pertolongan. Ketika kita memohon pertolongan dan perlindungan kepada jin, maka kita sudah menduakan Allah. Yang disebut dengan syirikubillah. Maka, di sini kata Allah, ya, Fazaduhum rohaqqa. Mereka, tetapi mereka dari kalangan jin ini, justru menjadikan mereka yang manusia yang memohon perlindungan kepada jin itu bertambah sesat. Nah, ini. Tentu, apakah sekarang masih ada yang seperti itu? Tentu, masih ada yang meminta kepada jin berkongsi, berkerjasama dengan jin dan lain sebagainya. Setelah ini akan menambahkan kesesatan, kesesatan bagi manusia. وَأَنَّهُمْ ذُنُّ كَمَا ذُنَنْتُمْ أَلَّيَّ بَعَثَ اللَّهُ أَحَدًا Dikata Allah, dan sungguhnya mereka jin mengira seperti, ya, orang-orang musyir ke Mekah, ya. Yang juga mereka mengira bahawa tidak akan ada kebangkitan, ya. Mereka mengira bahawa Allah tidak akan bangkitkan kembali siapun pada hari kiawan. Padahal, ada yang namanya hari kebangkitan. Nah, ini. Maka nanti akan, فَمَيْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرِيَّرَىٰ وَمَيْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرِّيَّرَىٰ Setiap perbuatan, tingkah laku, ya, yang kita lakukan, ya, baik itu buruk, ya, Pasti suatu saat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT Dan pasti akan mendapatkan balasan. Sekecil apapun itu. Dia kata Allah, فَمَيْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيِّرَىٰ وَمَيْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرِّيَّرَىٰ Karena setelah hidup ini, ada yang namanya kematian. Dan setelah kematian, ada yang namanya kebangkitan. Dan nantilah, di sana nanti akan ditimbang, ya. يَوْمُ الْحِسَبْ يَوْمُ الْمِزَانِ Kita ada hisap, kita ditimbang. Dan di sana nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT Nah, selanjutnya, pada ayat berikutnya, di sini Allah berikan kabar kepada manusia yang mungkin meminta bantuan kepada jin di mana jin itu mencuri kabar berita dari lagi. Apa kata Allah? وَأَنَّا لَمَسْنَ السَّمَاءِ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَةْ حَرَسًا شَدِيدَوْ وَشُهُبَةِ Dan sungguh kami jin. Jadi jin itu sudah berusaha untuk mengetahui rahasia langit. Apa kata jin? فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَةْ حَرَسًا شَدِيدَوْ وَشُهُبَةِ Maka kami mendapati penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Mereka mencoba ingin mencuri berita dari lain. Maka kadang ada yang meminta ingin mengetahui masa depan, ingin mengetahui hal-hal yang itu seharusnya tidak bisa diketahui, maka inilah yang sering meminta pertolongan dengan jin. Karena jin itu akan mencuri berita dari langit. Ataupun dia akan berbohong untuk tipu daya kepada manusia. Dan tentu intinya ini tidak baik dan tidak boleh kita lakukan. Karena ini merupakan sebagai bentuk kalau kita meminta perlindungan kepada jin, minta pertolongan kepada jin, bukankah hanya kepada Allah lah semuanya yang kita gantungkan. Kalau ada perkara-perkara jin dan lain sebagainya, maka kita sudah masuk dalam kategori syirkubillah, menduakan Allah, meminta pertolongan, menghambarkan diri kepada selain Allah SWT, dan itu akan dijatuhi musyrik. Musyrik tentu akan bermuara kepada kesesatan dan bermuara kepada neraka jahat. A'udzubillah semua. A'udzubillah. Nah, Bisa Di Rumah, tentu kembali kepada permasalahan. Mari kita kembalikan semuanya, kita gantungkan semuanya, kita mohon semuanya kepada Allah SWT. Okey, jadi Bisa Di Rumah, kita sudah mengkaji makna yang terkandung agar bisa kita ambil ibruh dari apa yang kita baca, sehingga menambahkan ilmu pengetahuan dan keimanan kita kepada Allah SWT agar kita tidak terjatuh kepada lembah-lembah yang hina, yang itu semua tipu daya daripada jin, syaitan, dan lain sebagainya. Nah, setelah ini kita akan membaca, kita akan koreksi bacaan-bacaan kita yang sedang terjadi kesalahan, tetapi kita ikuti fariwara berikut ini, tetap di Ayo Mengaji, Generasi Cedas, Generasi Quran.